Terlihat sebuah pulau terpencil yang tak berbanguni. Dan di sana terlihat seorang wanita yang terdampar. Beberapa waktu kemudian, seorang influencer cantik asal California bernama Madison yang memiliki follower jutaan sedang berlibur ke negara Thailand. Seperti selebgram yang lain, dia selalu mengabadikan setiap momen apapun, dimanapun, dan kapanpun. Hal itu dilakukan semata-mata karena tanggung jawab dengan endorsan. Meski Madison kadang tak menyukai hal tersebut. Suatu malam Madison menyendiri di sebuah bar dan tak lupa sambil memposting segala aktivitas yang sedang dia lakukan di sana. Melihat seorang wanita cantik sedang sendirian, membuat seorang om-om mendekati Madison. Om itu berkata kalau dia tahu tempat yang sangat indah dan sangat cocok untuk Madison yang hobi berfoto. Tapi Madison mencoba menolaknya dengan sangat sopan dan untungnya om tersebut tidak mempermasalahkan itu. Di tempat itu juga seorang wanita dengan tanda lahir di muka tiba-tiba saja mendekati Madison. Wanita yang bernama Siwi itu berkata kalau dia lebih tahu daerah ini karena ini adalah kampung halamannya. Dan setelah mereka bercerita panjang lebar, mereka memutuskan untuk jalan-jalan di pinggir pantai. Melihat sikap Siwi yang sangat asik membuat Madison merasa punya teman baru, Madison pun menceritakan kelakuan pacarnya yang bernama Ryan yang telah membatalkan liburan ketika mereka akan berangkat. Melihat Madison yang sedang galau, Siwi pun menawarkan untuk mengunjungi tempat yang sangat bagus. Di sana mereka bisa melihat matahari terbit dan semenjak itulah mereka pun menjadi semakin akrab. Walaupun sudah mengunjungi berbagai tempat indah di Thailand, Madison masih terlihat galau memikirkan kekasihnya. Melihat Madison yang melamun, Siwi kemudian mengajaknya untuk pergi ke sebuah bar. Di sana mereka bertemu dengan dua pria asing, sehingga Madison pun sedikit lupa dengan kegalauannya. Malam harinya Madison kembali ke hotel, yang ternyata masih satu lokasi dengan hotel Siwi. Namun Madison kehilangan kunci kamarnya, dan dia sangat shock ketika melihat kamarnya dalam keadaan terbuka. Dia segera memeriksanya, dan melihat pakaiannya sudah berserakan. Dan parahnya lagi dia juga kehilangan paspornya. Madison pun segera menghubungi Siwi untuk meminta bantuan. Siwi kemudian membantu Madison untuk membuat laporan pada polisi, dan juga membantunya untuk pengurusan paspor sementaranya. Namun sayang, pembuatan paspor tersebut membutuhkan waktu selama dua minggu. Akan hal itu jelas membuat Madison sangat kesal, karena seharusnya besok dia sudah pulang ke Amerika. Kemudian Siwi menawarkan Madison, untuk tinggal di villa pribadi bersamanya untuk sementara waktu. Walaupun sempat menolak, Madison pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Malam harinya, Madison menghubungi pacarnya yang bernama Ryan, untuk mengabarkan bahwa paspornya telah hilang, dan kepulangannya ke Amerika harus dipending beberapa waktu. Namun bukannya memberikan solusi, sang pacar justru menyalahkan Madison karena keteledorannya. Mendengar itu, Madison dengan kecewa, kemudian meminta putus dan mengakhiri percakapan mereka. Untuk mengisi waktu sampai paspornya jadi, Madison ditemani Siwi pergi kemanapun yang dia mau. Kemudian Siwi pun membawa Madison, untuk mengunjungi salah satu villa milik ayahnya. Siwi berkata jika besok dia ingin mengajak Madison, untuk mengunjungi salah satu pulau yang sangat indah. Dan pagi harinya mereka pun sampai di Dermaga. Mereka akan berangkat dengan perahu pribadi milik Siwi. Namun anehnya, saat Madison ingin memposting petualangannya, Siwi langsung melarangnya. Siwi juga tak mau berfoto dengan Madison sama sekali. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di pulau itu. Seketika Madison sangat takjub. Dengan keindahan pulau terpencil yang tak berpenguni itu, Madison lalu mengambil ponselnya untuk membuat video. Namun, di sana tidak ada sinyal sama sekali. Dan tak lama kemudian Madison melihat sebuah tanda di sebuah kayu. Seperti orang yang menghitung sesuatu. Kemudian, Siwi mengatakan bahwa mereka akan bermalam di sana. Malam harinya mereka terlihat sangat menikmati momen di pulau itu. Dan saling bercerita pengalaman hidup masing-masing. Hingga pada akhirnya membuat Madison sedikit mabuk karena milum terlalu banyak. Di keesokan harinya entah apa yang direncanakan Siwi. Dia yang bangun terlebih dahulu nekat mengambil barang-barang milik Madison. Kemudian meninggalkannya sendirian di pulau itu. Tiga minggu setelah Madison ditinggal di pulau itu sendirian, selama itu juga Siwi berpura-pura menjadi Madison. Karena dia telah menguasai semua akun media sosial, bahkan kekayaan Madison. Karena ternyata Siwi sangat pandai meretas. Hingga dia mampu berkomunikasi dengan follower Madison dan juga dengan pacar Madison. Dia selalu berdandan dan berpura-pura menjadi Madison. Lalu dia mengedit sedemikian rupa agar wajahnya berubah menjadi wajah Madison. Kemudian, Siwi membuat sebuah postingan. Bahwa mulai saat ini Madison berhenti dulu menjadi selebgram dan akan menetap di Thailand. Hal itu dia lakukan untuk menghilangkan jejak. Dan dengan luasa, dia akan menikmati kekayaan Madison. Beberapa hari kemudian, Siwi yang tengah membuka media sosialnya tanpa sengaja menemukan seorang selebgram bernama Jessica yang berlibur di Thailand. Karena postingan seorang selebgram itu, Siwi dengan mudah menemukan dan mulai mengikutinya. Setelah itu, Siwi mencoba mendekatinya dengan mengatakan kalau patung yang dia beli adalah palsu. Tapi dengan santai, Jessica mengatakan kalau itu tak masalah karena dia membelinya hanya untuk mainan adiknya. Karena usahanya semalam tak berhasil, Siwi kembali memantau semua informasi dari media sosial milik Jessica. Di sana, Siwi mengetahui kalau Jessica sangat suka dipuji. Dia pun kembali mengikuti Jessica. Kali ini, dia mengaku kalau dia adalah followernya dan membuat Jessica sangat senang saat Siwi memuji kecantikan Jessica. Saat ada kesempatan, Siwi mencuri kunci kamar hotel Jessica agar bisa membobol seperti yang dia lakukan pada Madison dulu. Setelah berhasil menjalankan rensananya, Jessica yang telah kehilangan paspornya diajak oleh Siwi untuk tinggal sementara bersamanya sampai paspornya selesai. Namun sesampainya di rumah, Siwi dikagetkan oleh banyak bunga. Ternyata itu adalah Ryan yang sengaja datang untuk memberikan kejutan pada Madison. Siwi yang tak kehilangan akal mengaku kalau dia adalah temannya Madison. Siwi juga mengatakan kalau Madison tak pergi kemana. Bodohnya Ryan pun percaya begitu saja dan Ryan mengatakan kalau dia juga akan tinggal di sana beberapa waktu. Jessica yang penasaran bertanya siapa pria itu. Siwi pun mengatakan kalau Ryan adalah pacar temannya yang ikut menumpang di rumahnya. Keesokan harinya, Siwi melakukan berbagai cara agar Ryan pergi dan kembali ke Amerika. Dengan menggunakan sebuah program AI, dia melakukan panggilan palsu dengan menggunakan suara Madison yang marah-marah dan menyuruh Ryan untuk pulang. Tak lama kemudian, datanglah Jessica yang mengajak mereka untuk jalan-jalan karena dia bosan. Siwi pun membawa mereka ke tempat-tempat yang indah. Di saat Ryan dan Jessica berbincang, Siwi mulai khawatir karena Ryan menceritakan tentang pembobolan kamar hotel yang dialami oleh Madison. Dengan cepat, Siwi mengalihkan pembicaraan mereka dan segera mengajak mereka ke tempat lainnya. Tapi saat sampai di tempat baru, Ryan masih saja bercerita tentang pembobolan itu. Hingga Jessica bertanya-tanya kenapa nasib Madison hampir sama dengannya. Merasa curiga dengan Siwi, Jessica memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan berniat untuk pergi. Namun sayang Siwi mengetahuinya dan mencoba untuk menghentikannya. Jessica mengatakan kalau dia tidak ingin merepotkan Siwi. Namun, Siwi terus menahannya. Hingga Jessica pun kesal dan mengatakan kalau dia sudah tahu bahwa Madison tiba-tiba menghilang setelah berkenalan dengan Siwi. dan dia juga telah tahu kalau villa itu bukan milik Siwi melainkan disewa atas nama Ryan. Siwi yang merasa takut kejahatannya akan terbongkar tanpa pikir panjang langsung menghabisi Jessica. Dia memasukkan jasadnya ke dalam koper dan berniat untuk membuangnya ke pulau. Setelah berhasil menghabisi Jessica, kini Siwi pun tinggal menikmati kekayaan Jessica. Sekarang, dia berniat untuk menghabisi Ryan juga. Tapi saat akan melakukannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dan ternyata berisi notifikasi kalau Ryan memposting foto Jessica bersama Siwi. Siwi pun mulai khawatir kalau identitasnya akan terbongkar. Dia mengurungkan niatnya dan memikirkan cara agar bisa menghapus postingan tersebut. Keesokan harinya, Siwi sengaja membuat postingan palsu di akun Madison. Lalu tak berselang lama, Ryan melihat postingan tersebut yang memperlihatkan bahwa saat ini Madison sudah punya pacar baru. Ryan yang menjadi galau dijadikan kesempatan oleh Siwi untuk melakukan rencananya. Setelah berhasil menghapus postingan Ryan, Siwi pun merasa lega karena dia merasa identitasnya tak akan terungkap. Lalu keesokan harinya, Siwi mengantar Ryan ke pelabuhan. Sementara Ryan sampai saat ini masih belum percaya dengan sikap Madison yang berubah drastis dan berbeda dari biasanya. Setelah kepergian Ryan, Siwi pun membakar pakaian Madison beserta paspor yang telah dia curi karena saat ini dia akan berperilaku seperti Jessica dan menikmati semua kekayaannya. Namun tanpa dia sadari, Ryan menunda ke pulangannya karena ingin mencari sang pacar di sebuah vila tempat Madison berselfie bersama pacar barunya. Namun, tentu dia tak mungkin menemukannya dan tanpa diduga si Om yang dulu sempat merayu Madison menghampiri Ryan. Kemudian, ketika Ryan menjelaskan maksud kedatangannya, Om itu rupanya masih ingat dengan Madison. Kemudian dia berkata bahwa kali terakhir dia melihat Madison, dia pergi bersama seorang perempuan yang mempunyai tanda lahir di wajahnya. Dan tak hanya itu, Si Om menganggap foto yang ditunjukkan oleh Ryan adalah foto editan karena seingatnya di daerah ini sudah beberapa hari mendung dan tak secerah yang ada di foto itu. Mendengar cerita Si Om Ryan merasa bahwa Si Wit telah melakukan sesuatu pada pacarnya yang kini entah berada di mana. Ryan kemudian menghubungi teman baik Madison. Pria itu juga merasa keanehan dengan postingan Madison belakangan ini. Tanpa berlama-lama, Ryan pun mengecek postingan video Madison yang diposting setelah dia kehilangan kontak dengan pacarnya. Setelah semuanya terungkap, di kesukan harinya Ryan mendatangi rumah Siwi yang terlihat sepi. Kemudian dia menemukan buku harian Madison yang menceritakan perjalanan ke sebuah pulau. Dan di akhir tulisannya, Madison menerangkan bahwa di pulau kecil itu siapapun akan merasa terisolasi. Karena di sana tak ada sinyal sama sekali. Lalu tiba-tiba Ryan mendengar suara seseorang datang ke sana yang ternyata adalah Siwi. Tanpa pikir panjang, Ryan pun langsung mengebuk Siwi dengan mantapnya. Lalu Ryan menanyakan keberadaan Madison dan pulau yang pernah dituliskan oleh pacarnya. Dia pun kini bisa menebak bahwa Siwi adalah orang yang selalu memanfaatkan para turis untuk bisa hidup enak. Karena sudah terungkap, Siwi yang sudah tak berdaya langsung mengantarkan Ryan ke pulau itu. Namun saat di dermaga, Siwi langsung menyeburkan Ryan dan mencekiknya di dalam air. Pertarungan itu akhirnya membuat Ryan tewas kehabisan nafas. Lalu di keesokan harinya, Siwi membawa jasad Ryan dan Jessica ke pulau untuk dibuang. Tapi ketika sampai di pulau, Siwi sangat kaget saat menemukan tanda-tanda orang yang bertahan hidup. dengan memakan ikan dan menampung air hujan. Lalu dia menemukan coretan seseorang yang sepertinya sedang menghitung hari. Madison yang mampu bertahan hidup berhasil menumbangkan Siwi. Lalu, dia berniat untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Siwi kepadanya. Madison meninggalkan Siwi di pulau kosong itu sendiri ya. Di dalam perahu itu, Madison juga melihat jasad pacarnya dan Jessica yang ditutupi dengan terpak. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.